Beralih ke bulu tangkis nasional, pemirsa PB Jarum terus membuktikan keberhasilan dalam membina hal itu terlihat dengan banyaknya pemain PB Jarum yang banyak menorehkan prestasi bagi bagus sepanjang tahun PB Jarum terus menunjukkan eksistensinya dalam membina dan melahirkan sejumlah atlet PB Jarum mampu meraih prestasi bagus sepanjang tahun 2023 pada tahun lalu sebanyak 44 atlet dari kelompok umur U17 dan U19 berhasil juara di sejumlah kejuaraan serta 4 kategori dewasa yang menduduki peringkat 30 besar BWF Salah satu prestasi gemilang ditorehkan oleh pasangan ganda putri U19 Rinjani Kuinari Nastin bersama Isyana Syahira Meida yang menjadi atlet PB Jarum 2024 dan resmi bergabung di Platnas pada 2024 Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation yang juga ketiga Positif capaian para atlet yang telah berjuang sepanjang 2023 Ia menilai potensi atlet PB Jarum sudah merata di berbagai sektor Dibandingkan dengan 2022 ada peningkatan prestasi atlet binaan PB Jarum di kancah nasional dan internasional Sektor ganda yakni ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran terus menunjukkan grafik peningkatan prestasi dengan terbuktinya dominasi pemain PB Jarum di ketiga nomor tersebut Sementara itu, untuk nomor tunggal putra dan putri, PB Jarum juga terus mengasah pemain untuk menjadi pebulu takis handal Kontribusi tunggal, putra, dan putri sejak 2021 sudah dilakukan pemetaan dengan memprioritaskan ketajaman feeling pukulan, mengcover bola, sehingga terlihat menonjol Saat ini, sebanyak 39 atlet binaan PB Jarum tercatat masuk ke DBS 23 Terima kasih telah menonton!